Musik Sagori merupakan salah satu pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Sulawesi Tenggara. Jika melihat peta posisi Sagori berada di sebelah barat Pulau Kabayena. Lokasi tersebut berada di antara daratan Sulawesi Selatan dengan Pulau Munang dan Bau-Bau. Berdasarkan hasil penelusuran naskah literatur disebutkan bahwa terdapat kapal-kapal VOC yang karam di sekitar Pulau Sagori dalam perjalanan ke Ternate. Pelayaran tersebut memuat pasukan dan kelengkapan persenjataan seperti meriam dengan bola-bola pelurunya. Berdasarkan hasil pengecekan dan survei yang telah dilakukan, Kelompok Kerja Pengendalian Cagar Budaya Bawah Air Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Telah ditemukan dua lokasi yang mengandung tinggalan arkeologis di antaranya sebaran peluru meriam dan kapal uap. Berdasarkan hasil penjaringan dan laporan masyarakat, di lokasi tersebut masih terdapat beberapa lokasi yang mengandung tinggalan arkeologi berupa sebaran keramik. Jadi survei bawah air yang kita laksanakan di Sagori ini, berdasarkan hasil informasi yang kita dapatkan dari masyarakat, di Pulau Sagori itu terdapat beberapa lokasi yang mengandung tinggalan bawah air, dan beberapa lokasi telah kita survei sebelumnya, yang untuk kali ini kita lanjutkan melakukan survei di beberapa titik. Untuk hasil hari ini, kita sudah melakukan pencarian di beberapa tempat, dan hasilnya terdapat enam lokasi yang mengandung tinggalan arkeologi di bawah air. Lokasi-lokasi tersebut, tinggalan yang ada di lokasi tersebut, terdiri dari kesebaran temuan berupa pecahan kaca ke perakmen diri, temuan lain berupa kayu yang diperkirakan sebagai wangkri kapal. Berdasarkan hasil identifikasi awal, temuan kayu tersebut diperkirakan sebagai lunas dan gadin. Kegiatan survei yang dilakukan untuk dapat diketahui dengan jelas, letak lokasi yang mengandung tinggalan cagar budaya bawah air. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pelestarian terhadap tinggalan cagar budaya. Untuk menghindari adanya kegiatan pengrusakan ataupun pengangkatan ilegal. Bagi masyarakat setempat, pelestarian cagar budaya bawah air dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan perekonomian apabila lokasi tinggalan cagar budaya bawah air tersebut dikelola secara maksimal. Misalnya, dengan bangkai kapal yang bisa menjadi rumpuan atau tempat bersarangnya ikan, atau menjadikannya lokasi tujuan wisata bawah air atau spot dive. Dengan dilakukan survei ini, maka akan terungkap data sejarah dan arkeologi yang bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan jati diri bangsa, khususnya jati diri daerah tempat cagar budaya tersebut berada. Hal pertama yang dilakukan pada kegiatan survei adalah wawancara. Wawancara dilakukan langsung di Pulau Kabayena dan Sagori terhadap informan yang dianggap mengetahui sejarah setempat dan lokasi keberadaan tinggalan bawah air. Keluarga di sini kita tepat tiga suku, suku Bugis, suku Munah, suku Buton. Pekerjaan kita nelayan, di samping nelayan juga karena juga orang memelihara budaya agar. Kegiatannya di sini seperti nelayan itu memancing, mancing gurita, mancing ikan. Sagori ini awalnya masih zamannya VOC kan itu termasuk makanya namanya Pulau Sagori, sifatnya dijajah. VOC itu kan waktu itu kan mau jajah Buton. Tapi tidak bisa karena ada Sagori, sehingga kapalnya terkandas di sini. Ada empat titiknya itu, tempat tenggelamnya itu kapalnya VOC dulu. Cuma bokas-bokasnya tidak ada apa-apanya, tinggal batu-batu yang mereka muat masih ada. Yang kedua adalah perencanaan kerja. Perencanaan kerja dalam melakukan survei jagar budaya bawah air sangatlah penting, baik untuk menemukan jagar budaya maupun untuk keselamatan kerja tim. Kita akan lanjutkan hasil yang telah kita temukan hari ini. Lokasinya berada di sebelah selatan dari Pulau Sagori. Merupakan daerah yang cukup nangkal. Tim kedalaman 3 sampai 4 meter. Aktivitas besok yang akan dilakukan adalah observasi untuk beberapa lokasi yang ditemukan dan belum sempat kita observasi hari ini. Dan melakukan pengambilan data lebih lanjut terkait dengan tinggalan-tinggalan yang sudah kita lakukan pengukuran pada hari ini. Perairan Sagori merupakan salah satu perairan yang memiliki karakter tersendiri, terutama arus dan gelombangnya. Distribusi temuan arkeologis di perairan Sagori diperkerakan berada di kedalaman 2 meter hingga 5 meter. Di mana durasi kerja yang dibolehkan pada kedalaman tersebut antara 30 sampai dengan 60 menit. Penyelaman dapat dilaksanakan 2 kali entry dengan waktu istirahat sekitar 1 jam antara penyelaman pertama dan berikutnya. Perekaman data lapangan Perekaman data lapangan merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan arkeologi bawah air untuk memperoleh titik dan data yang terkandung di lokasi sebagai acuan untuk melakukan penilaian tentang kriteria tinggalan sehingga dapat dijadikan sebagai cagar budaya. Sementara itu, pencarian lokasi juga akan dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan peralatan dasar atau snorkeling untuk lokasi yang tidak dalam dan jernih. Dan penyelaman untuk lokasi yang memiliki kedalaman antara 5 sampai dengan 20 meter dengan visibilitas yang baik. Proses perekaman data dilaksanakan secara bertahap yakni pencarian situs. Pencarian lokasi tinggalan cagar budaya yang dilakukan dengan peralatan snorkeling. Yang kedua adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara menyelam dengan menggunakan peralatan scuba untuk melihat kondisi lingkungan dan sebaran temuan. Berikutnya, pemasangan baseline. Pemasangan baseline dilakukan untuk membuat titik acuan pengukuran terhadap sebaran temuan. Lalu ada pemasangan label temuan. Pemasangan label temuan dilakukan sebagai salah satu cara untuk melakukan identifikasi terhadap sebaran temuan yang akan dipetakan. Pegambaran dan pengukuran kapal dilakukan secara langsung ke objek mengingat tinggalan bangkai kapal tidak terlalu besar dan tersebar di beberapa titik. Untuk penggambaran sebaran keramik dilakukan dengan menggunakan baseline. Pengukuran dilakukan dengan mengukur dimensi temuan dan keletakannya dari baseline yang telah dibuat. Lalu pemotretan mozaik. Pemotretan mozaik bertujuan untuk merekam bentuk permukaan situs maupun sebaran temuan. Selanjutnya, dilakukan pengambilan data batimetri. Perekaman data batimetri bertujuan untuk memperoleh data kedalaman topografi yang ada di sekitar lokasi situs. Data ini digunakan untuk membuat peta kontur area di sekitar lokasi situs. Tahap berikutnya adalah pengolahan data yang dimulai dengan pengolahan data gambar. Pada tahapan ini, data yang telah diperoleh dari kegiatan pengumpulan data lapangan diolah dengan menggunakan beberapa aplikasi penggambaran dan pemetaan. Dilanjutkan dengan pengolahan data foto. Pengolahan data foto dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dimulai dari identifikasi dan klasifikasi foto dan video berdasarkan kebutuhan seperti foto temuan, foto lingkungan, foto situs, dan foto kegiatan. Hasil identifikasi dan klasifikasi kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data di beberapa aplikasi atau software seperti Photoshop dan ArgiSoft. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di lokasi ini setidaknya terdapat beberapa titik yang mengandung tinggalan budaya, yang dapat menjadi bukti akan kegenasan perairan Sagori seperti kapal uap, kapal VOC, kapal dagang Cina, dan kapal lokal. Kesimpulan tersebut berasal dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap muatan kapal yang masih ditemukan di daerah tersebut. Sementara untuk beberapa titik yang ditemukan pada saat kegiatan survei pada saat ini terdapat beberapa sebaran temuan yang berbeda. Seperti konsentrasi batu, konsentrasi bata, bangkai kapal berupa gading dan lunas, sebaran pecahan kaca, dan yang terakhir adalah sebaran keramik. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan kegiatan survei cagar budaya bawah air ke depannya, guna mendapatkan titik-titik baru terkait peninggalan cagar budaya bawah air. Kunjungi, lindungi, lestarika Kunjungi, lindungi, lestarika Betapa luhurnya warisan bangsa Kunjungi, lindungi, lestarika Kunjungi, lindungi, lestarika Jagar budaya kita penuh pesona Kunjungi, lindungi, lestarika Sejarah ilmu dan nilai-nilainya Kunjungi, lindungi dan lestarika Kunjungi, lindungi, lestarika Kunjungi, ladersika Kira-kira Putri knowing внутaja Menge